Terus bener-bener kalau agak sulit sih Karena aku memang agak lumayan trauma yang untuk berumah tangga kembali Cuma Frans kan juga gak bisa dipaksakan untuk suka sama aku, mau sama aku Dan nungguin aku, kalau dia memang suka sama yang lain, why not? Jalanin aja Enggak sih, kita sama-sama udah dewasa ya, sekarang juga udah gak musim juga Kamu pacar aku, kamu pacar aku, aku pacar kamu, kayaknya enggak Cuma kalau memang udah sama-sama cocok, sudah merasa sering dikabar-kabarin gitu Sering sama-sama saling membutuhkan, yaudah jalanin aja Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba sudah sama yang lain dan sudah merasa cocok, ya gak apa-apa gitu Lagi juga, aku kan juga gimana ya, aku juga dibilang punya pacar juga kayaknya agak sulit Karena kan aku kayak hektik banget ya hidup aku, kayak capek banget harus kerjaan aku banyak banget gitu Jadi kadang-kadang kalau aku punya pacar pun kayak kasian gitu, dia pasti sulit banget untuk... Iya gitu, jadi kayak untuk cinta-cinta anak muda kayaknya aku agak sulit Cinta anak muda kan kayak harus ketemu terus gitu Harus... apa ya... kabar-kabarin Itu kalau dibilang katanya aku, kalau gak kabarin Franz, aku cranky Kayaknya gak gitu sih Harusnya sih gak gitu Biasa dikabar-kabarin Terus... Ih nanti kepancing-pancing nih, kegoreng-goreng lagi Biasa dikabar-kabarin terus tiba-tiba gak... Gak kabar-kabarin, tapi biasanya yang suka... Aku kayak nyontoh aja gitu Nyontoh apa yang... Kan kayak aku lebih dewasa nih Terus apa yang dia buat, aku buat gitu Itu kayak contohin aja, aku sih bukan tipe yang cranky gitu sih Terus aku juga sempet teleponan sama Franz, sama Natalie juga sekarang udah kontakan kok Udah... aku pingin semuanya baik-baik aja Dan aku juga sepertinya kalau Franz mau sama siapapun, aku support Franz sama siapapun Kayaknya Franz juga jauh lebih layak dapet yang lebih baik daripada aku Karena aku kayak, apa ya, berasa... Bukan siapa-siapa, berasa butiran debu gitu Kayak... ih... Kayaknya lo gak dapet... Gak layak udah dapet gue Bukannya aku merasa tinggi, tapi akunya merasa... Takutnya... Aku tuh kayak... Aku kan sudah pernah menikah, udah punya anak... Apalagi Netizen juga ngatain-ngatain aku kayak... Janda lo, tau diri lo, gitu-gitu... Jadi kayak aku yang harus tau diri gitu harusnya Oke? Ica kan juga baik intinya Baik banget sama... Baik banget sama kita ya kan Sama keluarga kita, pasal kita gak datang untuk acaranya kayak gini Dan nilai ngunjurin produk baru, jadi aku datang sama Mama Akhirnya karena lagi syuting gak bisa datang Apalagi ada urusan yang penting, jadi gak bisa datang jadi uti aku sama Mama Acara apa? Sama Ica Ya kita kan support, karena dia juga dari dulu support gitu All in malah supportnya kalau bisa dibilang Dia bahkan rela dihujat buat mendukung gitu Dan Alhamdulillah kan lancar-lancar aja gitu Dan sebetulnya pas lagi masih ada dalam marum tuh Mama juga udah kenal Ma Ica kan gitu Udah kenal, jadi... Makin lama makin akirap aja gitu Enggak, karena aku udah-udahnya cuma temen Kalau jodoh itu ntar tanya Pak Haji lah Kalau jodoh, atau tanya Mama, atau tanya uti lah Sebetulnya Papa tuh gak terlalu berlipet kayak gitu Sebetulnya tergantung aku nyamannya sama siapa gitu loh Aku bahagian sama siapa Papa juga kan, bilangnya kan itu tergantung Allah lagi kan balik lagi kan Jadi, kita gak ada yang bisa nebak kayak gitu loh Dulu Almarhum juga kan, sama Almarhum Akhavanes kan bisa aja gitu loh Dan terjadilah mereka sama-sama nikah gitu Sama-sama, masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing gitu loh Aku sebetulnya kalau... Tipe ya, ini bukan Nataliko Ica ya Global ya, global Iya banget itu Kalau tipe, aku yang penting sama orangnya agama gitu loh Agamanya bagus gitu loh Agama kan paling penting buat aku Terus, pribadiannya Terus yang ketiga, sayang sama... Ini sih sama anak kecil lah intinya gitu Dan, kan aku juga jadinya kan kayak... Punya anak lah, tinggalah kan juga anakku Kalau misalnya dia gak sayang sama anak kecil Dan dari awal aku liat, gimana entah kalau galanya gitu kan Galanya gak disayang Karena aku jadi sedih entah kalau misalnya aku punya pasangan kayak gitu kan Sekalipun anaknya sudah banyak duit Mama gak pernah minta-minta duit sama anaknya Jadi, Mama berusaha untuk melanjutkan kehidupannya sendiri Dan sebisa mungkin membantu gala gitu Jadi, kalau misalkan anaknya ada yang mau ngasih Dia pasti akan terima Tapi, dia gak akan pernah mau minta untuk anak-anaknya gitu Jadi, Mama harus melanjutkan kehidupannya dengan cara dialer Di acara jualan, itu udah Masya Allah banget gitu Karena udah biasa mandiri, Mamanya Kan sebelum ini juga Mama udah jualan ya? Ya, dan gak ada juga kita mau yang menjadi yang seperti ini Dan kalau memang menjadi seperti ini Itu sudah suratan takdir Allah yang membuat kita jadi seperti ini gitu loh Kita punya keterbatasan juga sih, kita juga punya kehidupan Kecuali orang itu memang sudah jelas dengan sengaja berkali-kali berulang-ulang Dia memang menyakiti dan sudah mencemarkan nama baik Itu saya sendiri, saya orang pertama yang pasti untuk kasih pelajaran orang tersebut Tapi, kita punya keterbatasan untuk meladeni orang-orang yang kita pikir Mereka seenak-enaknya aja, bakar mereka pake fake account gitu Jadi, kayak gak semua kita bisa layani gitu Tapi, sometimes mungkin pas Mama lagi baper Kita kan perekuan, kita punya masa lagi capek Kita punya masa kayak lagi datang bulan Mungkin jadi perasaan banget Dan Mama juga kayak biasanya aku ada Mungkin, Mama kayak... Gak ada tempat, gitu Itu kenapa ya? Dipikir orang, ya Mama juga ngomong capa Mama sedih dengan berita-berita yang lalu-lalang Ica dibilang jauhin Mama, gitu Terus, padahal sebenernya kita kan baik-baik aja ya, Mama Gak, Mama, Ica selalu sayang sama Mama Pokoknya Mama gak usah khawatir Ica sebelum kayak gini juga udah kemana-mana, gitu juga Mungkin Mama lagi baper juga, gitu Jadi kayak, udah keadaannya lagi baper, netizennya kayak gitu Sebenernya kita harus udah biasa ya, Mama Mereka kayak gitu, gitu Ya, aku sedih tuh, bener-bener Jadi, waktu itu aku lagi live juga sama Mama Itu juga aku dibilangin sama karyawan aku Bahwa Mama lagi nangis, gitu loh Karena ada yang ngomong Jadi artis, dadakan, karena jalur meninggal Ya, kalo misalnya kayak gitu Kita juga gak mau jadi artis, gitu loh Maksudnya, ya aku juga gak tau deh Kalau udah dianggap artis itu belum Ya, aku kan Tidak ada yang rejeki, kan rejeki masing-masing Jadi ya, kalo misalnya dibilang dadakan Ya, bingung juga Tapi jangan ngomong kayak gitulah Ke Mama, Mama kan gak kuat Kalo misalnya aku, aku mungkin kuat Adikku mungkin kuat Cuman kalo orang tuaku gak akan kuat Kalo aku gitu Dan nangis banget Orang setiap malem juga Dia sering baca-baca DM juga nangis Kadang-kadang Kadang-kadang nangis sendiri Lagi baca hape, nangis sendiri Karena ddm-nya juga ngeliatin Ngomongannya jahat banget, gitu loh Kalo Uti, itu dia kuat ya sih Dia jarang nangis juga Tapi dia lebih nangis Kadang-kadang dia teringat sama almarum Almarum rumah Dia lebih cuek kalo Kalo untuk netizen yang hujat Dia lebih gak kuat Kalo ketika dia tiba-tiba terniang gitu Misalnya ada suatu lagu Misalnya kayak weekend kan Dia lagi denger dia terniang gitu Si Uti sering kayak gitu Ayo juga sering Aku juga Ya kalo misalnya sama Oma Kan kita Aku juga bilangin Ya bagaimana lagi mah Mau Tengah semua orang kan baik kan gitu loh Kita juga gak bisa Harap semua orang bisa support kita Tapi ya kita Melakuin yang terbaik aja Intinya gitu Untuk sekarang belum sih Karena Masih banyak urusan Yang harus kita urus Yang lebih penting gitu Ya kita juga Mendoanya Buat semuanya Doain mama Biar mama papa Biar lebih kuat kalo Ada yang hujat gitu lagi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya